Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat mengatakan akun TikTok viral yang menggelar siaran live dengan konten siksa orang tua di Lombok dikelola oleh sepasang suami istri. Hal ini diketahui setelah polisi mendatang desa Setangor, Lombok Tengah, tempat pemilik akun TikTok Intan Garis Bawah Komalasari 92 berdomisili. Polisi mengatakan pemilik akun adalah pasangan suami istri berinisial sah dan ik. Kemudian tiga orang yang pernah tampil pada siaran langsung akun TikTok dengan konten mandi di Lumpur itu berinisial, LS 49 tahun, IR 54 tahun, dan HRT 43 tahun. Ketiga orang yang tampil dalam siaran langsung TikTok dan disiram air serta Lumpur itu masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik akun. Berdasarkan hasil klarifikasi dari sejumlah warga, bahwa orang-orang yang tampil di akun tersebut tidak ada yang bersifat paksaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.